Proses perkembang biakan kodok dari telur seperti ini menjadi kecebong dan akhirnya menjadi kodok. Nah yang kalian lihat disini adalah boba. Bercanda deh, ini adalah telur kodok di mana bisa kalian perhatikan ini proses memahirkan telur kodok oleh kodok dewasa guys. Kemudian telur-telur kodok tersebut akan diletakkan di tempat yang aman tidak ada predator kurang lebih selama 2 minggu sampai 14 hari. Kemudian dia itu akan menjadi kecebong yang siap menetas seperti ini. Nah kemudian inilah proses yang sangat menakjubkan di mana metamorfosis dari seekor kecebong menjadi seekor kodok itu sangat menakjubkan sekali guys. Misalkan kalian perhatikan pertama-tama muncul kaki belakangnya terlebih dahulu. Nah beberapa hari kemudian bisa kalian perhatikan kaki depan dari kodok tersebut mulai muncul dan akhirnya keluar dari bagian pipinya sebelah sini guys. Jadi langsung keluar seperti ini. Dan proses akhirnya adalah bagian pemutusan ekor kodok seperti ini dan akhirnya menjadi kodok dewasa. Wow, keren kan?